Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPMRI Bahlil Lahadalia dalam memberikan motivasi kepada start-up millennials di Universitas Jambi. Dalam kesempatannya, Bahlil Lahadalia menyerukan mahasiswa untuk dapat menjadi pengusaha atau tidak bermimpi menjadi seorang pegawai negeri sipil. Pemirsa Gubernur Jambi Al-Haris mendampingi Kunjungan Kerja Menteri Investasi Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPMRI Bahlil Lahadalia dalam rangka memberikan kuliah umum kepada mahasiswa Universitas Jambi Rabu 7 September 2022. Dalam kuliah umum bertajuk Start-up millennials itu, Bahlil menyerukan mahasiswa Universitas Jambi untuk menjadi pengusaha dan berinvestasi atau tidak hanya berpikir untuk menjadi seorang pegawai negeri sipil atau karyawan biasa. Apalagi penerimaan PNS, pegawai BUMN, ataupun TNI Polri di setiap tahunnya terbatas. Menurut Bahlil, untuk menjadi seorang pengusaha saat ini sangat mudah, apalagi untuk mendapatkan perizinan usaha dari pemerintah juga sudah dipermudah. Sebab itu, lanjutnya, peluang untuk menjadi pengusaha itu sangat besar, apalagi saat ini jumlah pengusaha di Indonesia baru 3,6%. Kalau tidak kita mendesain adik-adik kita untuk menjadi pengusaha, maka suatu saat negara akan menjadi beban dalam konteks bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan. Jadi itu yang tadi. Yang kedua, saya membangun optimisme untuk mereka bahwa menjadi pengusaha itu bukan sesuatu yang sulit. Orang menjadi pengusaha sekarang tidak hanya dimiliki oleh anak pengumuman ratu atau anak pejabat. Orang dari kampung-kampung pun berhak membangun pengusaha. Kenapa? Ijinnya sekarang sudah berhubungan. Akses perbankan sudah sangat baik. Teknologi kita, kita punya platform-platform digital kita sangat bagus. Jadi sekarang tinggal bagaimana mengisi dalam konteks yang positif untuk menjadi pengusaha yang baik. Bahlil menambahkan, mengubah mindset anak muda dari berkeinginan menjadi karyawan menjadi seorang pengusaha itu penting, agar kedepannya mereka sukses dan tidak menjadi beban negara. Rian Cencen Cek TV melaporkan.